Intro Ya pemirsa, gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia atau Gaikindo mencatat kinerja penjualan mobil di tanah air tengah mengalami stagnasi. Hal ini terkait dengan jumlah penjualan mobil yang masih terus bertahan di angka 1 juta unit per tahun. Gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia atau Gaikindo angkat bicara terkait dengan lesunya kinerja penjualan mobil di dalam negeri. Angka penjualan mobil disebutkan mengalami stagnasi karena tidak mau beranjak dari angka 1 juta unit per tahun. Bahkan data Gaikindo sejak awal tahun hingga Mei 2024 tercatat, penjualan mobil turun 21 persen menjadi 334 ribu unit. Sekretaris Utama Gaikindo Kukuhkumara menyebutkan penurunan penjualan dipicu sejumlah faktor diantaranya kenaikan sekubungan global, lonjakan kredit macet, pengetatan pembelian kredit dari perusahaan pembiayaan. Bahkan salah satu faktor pemicu stagnasi pasar mobil adalah harga mobil baru tidak terjangkau oleh pendapatan per kapita masyarakat. Di mana gap antara pendapatan rumah tangga dan harga mobil baru makin melebar. Pemerintah mintanya kalau bisa masuk 10 besar produsen mobil terbesar. Di dunia kita memang sudah masuk one blind plug. Namun kondisi kemarin itu menyebabkan kita turun lagi di level ke-15. Dan juga penjualan komisir kita turun. Yang tadinya sudah di level ke-14 dunia turun menjadi 17. Ini adalah upaya keras kita untuk membalikkan itu. Kukuh menambahkan data titikat profesi penunjukan proporsi pasar kendaraan pemotor di Pulau Jawa Bali mengalami penurunan. Hal ini yang dikarenakan adanya shifting permintaan mobil keluar Pulau Jawa di mana pangsapasannya mengalami peningkatan. Ada pun menurutnya 5 provinsi dengan penjualan tertinggi yaitu Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Tengah. Dari Jakarta, Adi Firmanja, IDX Jeno. Ya berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan total jumlah produksi mobil ini berada di Januari sampai dengan Mei 2024. Ya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisyennya kita akan cermati untuk wholesale dan juga retail sales. Ini penjualan untuk mobil nasional. Wholesalesnya ada 334.969 unit. Kemudian retail salesnya sekitar 361.698 unit. Sehingga totalnya ada 466.230 unit. Dan berikutnya penjualan wholesale mobil di Mei 2024 secara tahunan mengalami penurunan sekitar 13,3 persen. Dari 82 ribuan kemudian turun menjadi 71 ribuan unit di Mei 2024. Sementara untuk penjualan wholesale mobil Januari sampai dengan Mei 2024 juga tercatat mengalami penurunan bahkan lebih dalam lagi 21 persen menjadi 334.969 unit. Kemudian untuk penjualan retail. Tadi wholesale sekarang retailnya untuk di bulan Mei secara tahunan ini turun 12,6 persen. Sementara untuk penjualan retail mobil dari Januari sampai dengan Mei 2024 juga tercatat mengalami penurunan menjadi 14,4 persen. Baik itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan ya terkait dengan produktivitas angka penjualan kendaraan bermotor khususnya mobil ya dari Januari sampai dengan bulan Mei 2024. Baik untuk membahas tema menarik kita hari ini strategi memecah stagnasi penjualan mobil 1 juta unit per tahun kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kuku Kumara Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gai Kino. Selamat pagi Pak Kuku. Selamat pagi Mas Pras. Ya salam sehat Pak. Selamat pagi. Salam sehat ya sehat semuanya ya. Baik terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita cermati stagnasi begitu ya kalau kita lihat yang terjadi ya dari sisi penjualan mobil nasional begitu. Tidak mau beranjak dari angka 1 juta unit per tahun ya apa yang bisa kita review. Seperti apa sih kinerja dari produktivitas penjualan mobil hingga pertengahan tahun ini kalau boleh kita sampaikan terlebih dahulu Pak Kuku. Ya baik jadi memang kita ini muncul belakangan ya semenjak Covid kita sempat turun sampai di 500 ribu di tahun 2020. Nah kemudian di tahun 2021 itu mulai beranjak. Ini terima kasih dengan adanya insentif dari pemerintah dalam bentuk BPN BMDTP. Jadi dari 500 ribu 2021 itu sudah kembali ke 800 kemudian tahun berikutnya 2022 sudah tembus 1 juta 48 ribu ya. Kemudian di tahun 2023 itu sampai di 1 juta 5 ribu ya unit penjualan wholesale-nya. Nah disinilah mulai muncul penurunan indikasinya mulai turun pada saat di bulan September tahun 2023. Tapi kalau kita lihat apa yang menjadi faktor pemicunya setelah mungkin kita tahu Covid menghantam semua industri kemudian insentif yang diberikan membuat lonjakan atau memang ada lompatan yang terlalu jauh sehingga normalisasi terjadi dari sesi penjualan mobil nasional kita. Ya jadi menarik kalau kita lihat jadi menurunkan di bulan September ini juga suatu hal yang tidak kita duga karena ternyata dari apa yang kita kaji dan beberapa rekan yang lain juga melakukan kajian yang sama itu di September terjadi adanya kenaikan suku bunga yang cukup tinggi di luar ya di Amerika terutama sehingga kemudian memicu aliran dolar keluar dan ini juga berdampak terhadap kinerja pemberian kredit. Jadi ada kenaikan NPL dan kemudian lembaga keuangan mulai memperketat persyaratan pemberian kreditnya dan 80 persen penjualan kendaraan bermotor ini kan pakai kredit. Begitu kreditnya diperketat terjadi penurunan. Dan ini berlanjut sempat naik di bulan November dan Desember kemudian ada peraturan POJK yang juga berdampak itu. Nah turun di Januari, belum pulih Januari kemudian kita masuk di Februari itu ada pemilu ya masyarakat yang turun untuk wait and see. Nah selesai pemilu yang syukur berjalan dengan baik, kita masuk di bulan puasa. Puasanya orientasi masyarakat berbeda ya. Puasa selesai satu bulan masuk di bulan April, lebaran. Begitu lebaran biasa kalau lebaran biasanya penurunannya cukup tajam 30 persen dari bulan sebelumnya. Karena hari kerjanya hanya separuh dari normal hari kerja di bulan biasa ya. Nah Alhamdulillah di bulan Mei tadi datanya menunjukkan sudah 71 ribu ya. Mulai meningkat di bulan Mei Juni yang baru saja berakhir itu juga mulai meningkat lagi menjadi 72 ribu. Ini bergerak perlahan-lahan mulai membaik. Kalau Anda lihat begitu jebakan 1 juta unit kendaraan bermaksud prosesnya mobil ya. Kalau bisa kita katakan ini adalah semacam 1 million retail sales, wholesale trap begitu ya. Nah Pak Kuku, Anda melihat ini sejak kapan terjadi? Dan potensinya masih akan terus berlanjut kah atau bagaimana sih? Ini yang kita coba cari masalahnya jadi ada mungkin ada beberapa hal yang muncul di sana. Pada waktu kita masuk 1 million club itu di tahun 2012-2013 ya. Itu sebelumnya pertumbuhan ekonomi kita cukup tinggi, sekitar 6 persen. Nah itu lompatan dari pada waktu ada krisis 2008, itu kan kita masih jualannya masih 600-700 ribu. Tapi kemudian dengan pendapatan masyarakat yang meningkat, itu naik menjadi 1 juta. Nah kemudian di tahun 2013 kita punya program yang namanya LCGC, Lookout Green Car. Harganya itu mobil yang harganya terjangkau tapi juga emisinya juga lebih baik ya. Nah itu mampu meraih pangsa pasar di kisaran 18-21 persen ya tiap tahunnya. Dan itu sampai sekarang masih mengambil pangsa-pangsa yang seperti itu. Jadi ini yang paling banyak diminati karena harganya terjangkau, emisinya juga bersih, masyarakat kita belinya di sana. Karena masyarakat kita itu konsumennya belinya adalah kendaraan-kendaraan yang harganya di kisaran 300 juta ke bawah. Nah kemudian makin ke sini yang dicapai di 2012-2013 ini sulit diulangi lagi. Kemudian yang paling baru adalah dari beberapa survei atau mengkajian yang kami lakukan bersama dengan lembaga-lembaga yang lain. Itu menunjukkan adanya gap antara kenaikan harga mobil dengan kenaikan pendapatan per kapita. Nah ini data menunjukkan bahwa kenaikan harga mobilnya itu 7 persen. Sementara kenaikannya itu pendapatan itu tidak lebih tinggi dari inflasinya, rata-rata inflasinya. Ini menyebabkan kemudian kelompok masyarakat yang dikatakan milenial yang menjadi potensi sekitar 50 juta orang ya. Itu berberalih jadinya. Tunggu dulu nih harga mobil baru cukup mahal sih. Itu yang muncul dari beberapa kajian. Baik Pak Kuku, tapi kalau kita cermati apakah LCGC ini masih menjadi backbone untuk penjualan mobil nasional? Ingat tadi Anda katakan ya ada gap harga mobil. Nah apa sih yang membuat tadi pemicu harga mobilnya mengalami lonjakan yang tinggi sementara pendapatan per kapita masyarakat kita kan cenderung ya naik dikit saja begitu. Nah ini apakah bisa mencapai satu titik keseimbangan begitu yang keterga jangkauan di tahun 2013 lalu bisa terjadi lagi begitu? Ya kita harapkan kalau mau itu harapannya adalah pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Ini mungkin jangka panjang ya untuk bisa naik di atas 6 persen. Baru di situ pendapatannya memadai untuk beli mobil baru. Nah tapi yang membuat harga mobilnya naik lebih tinggi apakah karena bahan bakunya juga mengalami lonjakan? Karena mungkin masih ada yang diimpor kah atau bagaimana? Betul jadi banyak faktor yang di sana ya. Belakangan ini kan banyak ketidakstabilan ya. Mulai dari adanya pertempuran di sana sini itu juga menyebabkan harga logistik juga naik. Nah harga logistik ini termasuk raw materialnya tentunya. Itu kan pembiayanya bukan pakai rupiah jadi pakai dolar gitu. Dan ini juga berdampak apalagi kemudian belakangan nilai tukar kita cukup tertekan ya sampai lebih dari 16 ribu. Nah ini padahal hitungannya para pelaku adalah di kisaran 15 ribu. Nah itu juga berdampak. Nah sejauh ini masih ditahan supaya harganya tidak naik ya. Kalau nanti harga mobilnya naik disesuaikan kita khawatir itu semakin terburuk. Nah strategi dari produsen sendiri bagaimana supaya menjaga harga tidak semakin melambung begitu sementara untuk mengimbangi tadi pendapatan masyarakat kita yang cenderung stagnan juga. Ya memang itu ada upaya yang sudah dilakukan ya banyak hal yang dilakukan. Namun juga tentunya ada batasnya. Nah kalau ini apa dilewati cukup berat ya. Ini sudah berapa lama nilai tukar itu jauh di atas dari apa yang sudah direncanakan oleh para pelaku industri. Oke. Nah Dirjen Ilmati dari Kementerian Perindustrian ini ya juga menguapkan salah satu menjadi faktor penyebab stagnasi penganggap penjualan mobil karena adanya penurunan ataupun perlumahan daya beli masyarakat. Nah ini benar-benar real begitu Pak terjadi begitu saat ini atau karena tadi memang karena pendapatannya yang stagnan sementara harganya yang tidak bisa ditahan untuk harga mobilnya begitu. Ya ini real nih jadi real dari survei bukan hanya sekedar perkiraan ya tapi sudah dilakukan survei kebetulan KAI Gindo juga bekerja sama dengan LPM UI itu gapnya makin lama makin besar. Nah itu di satu sisi kalau harus menyesuaikan seperti itu cukup berat bagi para pelaku industri ya karena itu tadi tapi juga tantangan bagi kita semua bagaimana kita bisa meningkatkan yang jangka panjangnya. Untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang di atas 6% tadi. Oke tapi kan di sisi lain pemerintah juga tidak tinggal diam Pak Kuku ada beragam insentif tadi ada PPN DTP kemudian apalagi itu Pak banyak kan sebenarnya yang diberikan begitu untuk industri otomotif kita. Nah itu masih belum cukup atau ya hanya bisa mengurangi sedikit saja begitu dari kenaikan mobil yang harusnya bisa lebih tinggi lagi kalau misalnya tidak ada insentif misalnya. Ya jadi menarik ya kalau kita belajar dari data yang ada ataupun sejarahnya ya chronologinya pada waktu kita terburuk makanya saya tadi buka dengan 500 ribu unit ya waktu COVID ya. Ini kalau dibiarkan dampaknya luar biasa dampak ekonominya luar biasa karena kemudian kalau kita nggak berproduksi ada PHK dan sebagainya. Nah kemudian muncul dengan BPN BMDTP ini menjadi lebih terjangkau dengan BPN DNDTP memang ada hitung-hitungannya tidak sekedar ya udah kita kasih. Jadi pada waktu ada BPN BMDTP itu naik dari 500 ribu menjadi 800 kemudian sampai ke 1 juta 48 ribu ya. Nah itu terjadi. Nah ada yang sudah melakukan kajian juga bahwa memang di satu sisi kan pemerintah kehilangan pendapatan ya dengan ada BPN BMDTP tadi. Tapi dampak yang lebih besar lagi adalah ternyata setelah dikaji katakanlah potensial lossnya itu ada tadi menunjukkan sekitar 2 triliun dalam waktu jangka waktu tertentu. Pada jangka waktu yang sama karena ada penjualan mobilnya meningkat maka mendapatkan pajak dari sisi yang lain. Ada pajak dari mobilnya sendiri ada juga pajak pendapatan dari perusahaan BPH dan sebagainya. Itu ternyata melebih dari apa potensial lossnya tadi potensial gainnya akan lebih tinggi dibanding. Jadi overall itu win-win situation ya. Karena kemudian industri-nya juga bisa bergerak di sisi lain lagi juga pemerintah juga revenue-nya juga masih bisa didapat gitu. Oke ada multiplayer efek begitu ya dari satu kebijakan yang diambil ternyata. Nah kita lihat lantas bagaimana Anda melihat supaya iklim investasi ataupun usahanya juga bisa bersaing. Apakah ada shifting juga masyarakat yang tadi dengan kondisi keuangan yang saknan tadi akhirnya beralih misalnya ke second hand begitu mobil bekas. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Boleh. Kita akan jadul dulu sebentar. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya pemirsa terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam market review. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kukuh Kumara. Sekretaris umum dari Gaikino. Pak Kukuh menarik. Nah tadi kalau kita bicara mengenai persaingan usahanya lah ya di industri otomotif begitu kan ada yang new car ada yang juga second hand. Nah ini bagaimana apakah ada yang tergerus kah atau ada memang terjadi shifting karena masyarakat yang tadi gapnya terlalu tinggi akhirnya mereka memilih kepada mobil bekas atau second hand. Silahkan. Ya jadi memang demikian ada shifting. Ada yang mengatakan bahwa kelompok milenial yang tadi saya sebutkan sekitar 50 juta. Mereka ini kan berminat untuk beli mobil. Katanya nggak berminat. Padahal ternyata dari survei mengatakan mereka masih mengutukkan kendaraan dengan berbagai alasan ya. Nah namun yang dari kembali lagi ke dasar tadi. Bahwa pendapatan mereka itu dengan harga mobil barunya gapnya makin lama makin tinggi. Nah kemudian mereka juga punya prioritas mereka keluarga baru. Salah satu prioritas mereka adalah perumahan. Kemudian baru kendaraan. Tapi kendaraan juga masih hitungan mereka yang mereka inginkan. Nah kemudian yang terjadi adalah apa yang bisa dipilih nih. Ternyata ada pilihan mobil bekas. Nah penjualan mobil bekas walaupun kita datanya nggak punya data yang cukup akurat. Tapi cukup besar ternyata. Dan penjualan mobil bekas saat ini itu super beda dengan dulu. Kalau dulu kan ibarat beli kucing dalam karung nggak jelas. Kalau sekarang semakin transparan dan simetris ya. Ada jaminannya dan sebagainya. Nah ini menjadi pilihan kelompok-kelompok milenial tadi. Saya perlu kendaraan yang dalam jangkauan saya yang ini ya nggak apa-apa diambil itu. Nah ternyata dari survei menunjukkan bahwa pasarnya juga besar nih. Sekitar 1,4-1,5 juta satu tahun. Nah ini kan total pasar Indonesia menjadi 2,4 sebetulnya kan. Yang baru 1 juta. Yang bekasnya 1,4. Nah ini yang harusnya perlu ada semacam kebijakan yang memungkinkan. Karena dampak kalau mobil bekasnya kan hanya jualan biasa saja. Tapi tidak punya multiplier efeknya terhadap industri apalagi terhadap perekonomian. Gitu Mas Pras. Baik. Di sisi lain oke lah memang kalau ada shifting. Tapi kita tahu ada persaingan mobil-mobil baru nih. Produsen-produsen baru. Entah itu dari Korea, China yang sekarang sudah membanjiri. Bahkan mobil istrik Vietnam pun sudah masuk juga ke Indonesia. Nah ini menurut Anda justru akan semakin menggairahkan? Atau ada tantangan tersendiri di sana? Nah ini menarik karena kemudian masyarakat kita atau konsumen mendapatkan pilihan yang jauh lebih banyak ya. Dengan masuknya pemain baru. Dengan mungkin berbagai strategi mereka. Ini juga sebenarnya yang sudah masuk dari anggota ke Kaikindo. Ini kan juga menambah volume yang dijual ya. Apalagi kalau nggak ada kan makin sulit gitu kan. Tapi ini adalah sebuah persaingan yang sehat lah. Karena pilihan diberikan, teknologinya diberikan. Kemudian fitur-fiturnya juga menarik ya. Nah ini mungkin nanti bisa dilihat di Giaz ya. Apa saja yang ada gitu. Nah itu dia. Bagaimana dengan perkembangan kendaraan listriknya? Apakah memang itu masuk bagian daripada yang angka penjualan 1 juta unit tadi kah? Atau bagaimana? Atau terpisah sih mobil yang konvensional begitu dengan yang listrik? Iya. Jadi mobil listrik sudah termasuk kepada data yang sudah kita sampaikan. Oke. Dan mereka ini ada trennya. Sejauh ini memang masih meningkat terus. Iya. Dan dari semualah yang relatif kecil sekarang mungkin udah di atas 1,7 persen ya. Bermacam-macam ya. Iya. Electric vehicles-nya. Sebagai contoh aja. Kita sebut lagi low cost. Low carbon emission vehicles ya. Kendaraan-kendaraan yang emisinya rendah. Nah itu ada yang full electric, ada yang hybrid. Oke. Nah ini yang terakhir 2023 kemarin sudah kita jelaskan sudah tembus di 17 ribu untuk electric vehicle-nya. Yang hybrid-nya yang low cost, low carbon emission-nya itu juga sudah di atas 54 ribu terjual ya. Sampai di akhir tahun ya. Harapan strategi begitu dari Gaikino dan produksi-produksi otomotif lainnya untuk memecah tadi. Bagaimana jembatan 1 juta unit begitu untuk angka penjualan wholesale ini bisa terpecahkan? Pak Koko. Iya. Jadi jangka pendek mungkin kita perlu memikirkan seperti terjadi pada waktu ada pandemi ya. Diberikan insentif misalnya kan. Oke. Dengan adanya insentif itu kan kemudian penjualan dan masyarakat mendapatkan manfaatnya kan. Karena mereka mendapatkan harga mobil yang lebih kompetitif. Oke. Itu jangka pendek. Nah jangka panjangnya tentunya kita berharap bahwa ekonominya bisa tumbuh di atas 6 persen. Dengan tumbuh 6 persen itu semakin tertarik, menarik industri kendaraan permotor kita. Dan harusnya kita betul-betul menjadi basis produksi. Nah ini yang menarik lagi adalah kita ekspornya itu meningkat. Jadi sampai akhir tahun 2023 kemarin sudah tembus di 500 ribu unit ya. CPU di ekspor ke berbagai negara. Artinya bahwa kita mampu memproduksi mobil yang bisa dipakai di dalam negeri dan juga bisa diekspor. Nah itu kan perbandingannya sudah mendekati kalau domestiknya 1 juta. Kemudian ekspornya 500 ribu dan 1,5. Nah harapannya bisa lagi meningkat. Nah padahal pasar kita kan totalnya sudah 2 juta lebih gitu kan. Kalau itu kemudian itu dipenuhi oleh mobil-mobil buatan dalam negeri, tentunya pasar kita nggak lagi stagnan di 1 juta gitu kan. Ini yang perlu disiasati untuk lebih baik. Ya jenis insentif apa yang diinginkan dari pelaku industri begitu? Kalau kita lihat kan kemarin dari sisi perpajakan. Apakah mungkin dari sisi yang lain begitu yang sehingga tadi keterjangkauan dari harga mobil baru kalau memang tadi pasarnya bisa digrep 2 juta,4 juta itu bisa dihajar dengan mobil baru ini kan lebih menyenangkan tentunya bagi pelaku industri. Ya benar ya Mas Pras tadi menyinggung masalah pajak ya. Mobil baru sekarang misalkan terkatalah mobil yang harganya 200 juta. Itu keluar dari pabrik ya, off the road. Itu dijual untuk dibeli oleh konsumen. Itu harganya naik menjadi 240 persen lah. Menjadi 280 juta. Ini kan cukup besar sekali kan. Nah kalau itu kemudian bisa dirasionalisasikan lah, dikurangi. Kan volumenya jadi naik kan. Daripada 1 juta, dari 1 juta bisa saja 1,8 atau 2 juta. Dampak dengan naiknya 2 juta pasar tadi adalah kemudian industri-nya tumbuh. Lapangan kerja dan semua ekosistemnya akan bergerak meningkat lebih baik. Oke itu dia yang diharapkan dari pelaku industri. Dan pajaknya juga akan tetap dapat gitu loh. Ya itu dia. Tadi berarti kita tunggu nanti reaksi dari pemerintah juga. Bahwa memang untuk memecah stagnasi dari angka penjualan mobil ini yang 1 juta unit ini bisa terpecahkan. Tapi memang perlu bantuan lagi nih ya. Dari sisi fiskal juga dari pemerintah. Baik dari sisi perpajakan ataupun kebijakan-kebijakan lainnya. Pak Kuku, terima kasih banyak atas waktu dan seri yang sudah Anda sampaikan. Sukses untuk Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Kuku. Selamat-selamat. Sukses sama-selamat. Terima kasih Mas Pras. Ya pemirsa, satu jam sudah saya menemani Anda dalam market review. Saya Prasetyo Iwowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.